Halo teman-teman Youtube, ketemu lagi di video saya Di depan kita ada sebuah shield plate Nah ini tulisannya X-Force ya teman-teman ya Memang untuk mobilnya untuk X-Force Nah ini kita mau pasang di mobil setiap apa Tapi kita mau unboxing dulu barangnya setiap apa ya teman-teman Kita mau lihat kualitas dan dapat apa aja di dalam packagingnya Ini kan masih segel ya Jangan lupa sebelumnya tolong di like dan di subscribe Dan bisa di share video saya ini ke seluruh teman-teman sekalian Yang membutuhkan video ini Siapa tau video saya bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian ya Yang lagi mau pasang di mobil kalian Terutama X-Force Dan nanti saya juga tulisin Bukan ya tulisin Nanti juga saya sambungin dengan video pemasangan di mobilnya Ya siapa ya teman-teman ya Oke tanpa banyak langsung ini itu Kita langsung buka aja Dan langsung lanjut ke videonya Nah ini ya Nanti mau pake lagi Kita biarkan disini Nah oke Setelah kita buka plug-blannya Langsung kita lihat Ini dia Seal plate ya Wah Kelihatan sih kualitasnya sih Nah kaleng-kaleng ya teman-teman Oh ini jadi dia soket per soket ya Kita lihat dulu soketannya ya Keren nih Ini namanya bikinnya niat bagus dan rapi Makanya harganya mahal Tapi laku karena berkualitas ya Oh iya untuk info harganya kurang lebih di marketplace ini kurang lebih 300-500 ribuan ya teman-teman ya Kalian bisa cari sendiri mana aja yang lebih mahal atau lebih murah Terlantung promo yang sedang berangsung ya di toko marketplace itu Nah ini bagus ya semua udah rapi tuh Kalau kalian bisa lihat tuh Ini bagus ini pengerjaannya Kualitasnya bagus Saya akuin Ini kabel-kabelnya aja udah ketahuan Dan ini ada si keringnya segala ya teman-teman ya disini ya Ini bagus Oke Nah dilapisin lagi satu persatu Liatin aja Ini kan bagus ini Jadi kagak lecet ya Kagak lecet Depan belakang kagak tumpuk menumpuk ya Jadi kagak lecet itu penting sekali ya Ini kalau orang yang bikinnya niat Mesti kayak gini Karena kita tahu kan kita butuh kualitas Gitu loh Karena nanti kalau udah dipasang ke mobil Kalau udah lecet-lecet Jadinya kan jelek Udah keburu hati udah gak seneng ya teman-teman ya Ini juga bagus tuh Pengerjaan Ih Ini sih rapi banget nih Fabrikannya bagus Tuh ya Plastiknya di gini Kita buka satu aja Oh ya ketarik dua-duanya teman-teman ya Oh karena nempel nih dia nih Tuh Nempel kena double tapenya Oh stiker ya Jadi ini LED-nya disini ya Dia sambungin ya teman-teman ya Jadi sebenernya ini Apa Ini cuma Biasa sih ya Maksudnya cuma Siltrate biasa Yang dipasangin lampu LED Kita coba Mau coba dengan lampu 12 port Apakah dia bisa kuat ya Nyala ya Cuma 12 port saya udah Lemah nih Kita coba aja ya Gak apa-apa ya Kita coba 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 Nyala apa enggak Ini kalau dimatiin Ini kalau dinyalain pakai 9 volt Ini cuma tes doang ya Oke ini nyala Terus satu lagi Kita mau lihat Nyala apa enggak Nah kayak gini ya Pakai 9 volt ya teman-teman ya Karena saya lagi Tidak di dekat mobil Jadi Tidak bisa Yang langsung sambungin Kayak gitu ya Tuh nyala ya teman-teman ya Oke Mantap Jadi ini kalau kita mau lihat Sini ya Kualitasnya bagus ya Keren ya Double tipnya juga ada 3M nih Cuma saya gak tau nih Double tip Apa LED-nya dipakai LED apa ya Dia masukin ya Mau kita ngintip Kayaknya si LED ini Kalau saya bilang sih LED apa LED Udah Nanti rusak nih Kayaknya si LED strip ya Dimasukin ya Kurang lebih Ini juga sama ya Nanti kita Kita buka Setiap Kita mau tes Menyalakan apa Tidak Nantikan Biar jadi pasangnya Udah enak ya Nah ini nanti Kelamaan videonya Ini juga bahannya bagus ya Teman-teman ya Rakban yang sih bagus Kualitasnya Bener-bener rapi nih selernya Oh ya Bagus ya bahannya Taruh kabel-kabelnya juga bagus ya Rapi Nah ini kita coba Satu persatu Apakah nyala Yang penting nyala aja ya Ini juga digaransi Digaransiin ya Kalian bisa lihat Dan ini Untuk Kabel Hitamnya Oh nyala ya Teman-teman ya Oke Ini Nah ini nyala Oke Satu lagi kita coba Oke baterai 9V aja nih Cobanya Coba Nah ini Coba Nyala ya teman-teman ya Bagus Mantap Semuanya menyala dengan baik Oke Demikian video dari saya Supaya kagak panjangan Nanti sekalian kita sambung Dengan video Pemasangan di mobilnya Nah ini teman-teman ya Kita mau bikin video Lanjutan Dari yang pasang Seal plate X-Force ya Nah kita lihat yuk Mesti apa Kita langsung Masuk saja Nah ini ya teman-teman ya Tuh Jadi ini Untuk Seal plate nya sudah terpasang ya Ini sudah terpasang Dan Ini Agak berantakan Karena kita lagi pasang Kamera 360 juga ya teman-teman ya Jadi kabelnya Adalah yang ini ya teman-teman ya Tuh Kita masukin ke sini Jadi dia Sudah terhubung ya Nanti ada Ada suite Ini ya Apa Jack Untuk cabut pasangnya ya Ke Empat-empatnya Jadi nanti kabelnya tinggal kita masukin Ke bagian pilar Yang disana ya teman-teman ya Kita gabunginnya disana Jadi kita gabungin di bagian Untuk pilar Itunya teman-teman Nah Nah itu dia Kita gabungin disitu ya Jadi pas buka pintu Dia langsung nyala teman-teman ya Ini dia kabelnya Kita sambungin ke sebelah sana ya Nanti disana nyala Jadi kalau kita buka pintu yang sebelah sini Juga nyala ya teman-teman Nah ini kita buka pintunya yang sebelah sini Nah itu nyala ya Black force Oke kita nyala juga Sebelah sini Ini nyala Ini kan Itu ya Yang disini juga nyala semua Nah itu dia Nyalah semua ya Ini juga kita hubunginnya Kesini juga ya teman-teman ya Sama Jadi enaknya Seal plate ini Dari satu sumber Yang paling atas disana itu Langsung nyambung ke empat sisi pintunya Seperti ini Aduh ya Untuk penyambungan Seal plate Mitsubishi X-Force ya Teman-teman ya Kayak gini ya Ini belum Baru kita rapikan Nanti mesti disesuaikan Dengan tempat penyimpanannya Teman-teman ya Jadi biar rapi Dan tidak ada Terjadi coslet Ini baru sementara aja Baru saya ikut Supaya nanti pas finishing Terakhir Baru dirapikan semua Gabung-gabungnya Sama kabel-kabel kamera Di bagian belakangnya Oke teman-teman Kurang lebih Situ ya Untuk pemasangan Untuk seal plate Mitsubishi X-Force Nah ini dia Ini bagian depannya Bagian depannya Kayak gini Keren ya LED-nya warna biru Teman-teman ya Bagus Jadi nanti tinggal Dislipin aja Kabelnya di bawah Karet ini ya Teman-teman ya Seti ini Dislipin dulu Jangan lupa Teman-teman Sudah dislipin Nanti baru Dimasukin ke Karet Yang ini ya Oke Demikian Video tentang Pemasangan Seal plate X-Force Di mobil saya Jangan lupa Tolong di like Dan di subscribe Videonya Semoga bisa Bermanfaat Buat kita semua ya Teman-teman ya Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa Sampai jumpa